Intro 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 selamat menikmati Waalaikumsalam Baru diomongin ya Apa kabar nih? Alhamdulillah Masya Allah Ada cara apa kita nih? Gak ada sih, karena pengen ngumpul aja Udah lama kan gak ngumpul Udah najaki semua tadi Udah Padil, Fikra Dianari, semualah Iya nih Kayaknya baruan aja yang dateng nih ya kan? Iya, di grup kan udah dijelasin Belum datengnya segini janjinya Tapi belum dateng juga Iya salah Indonesia kan? Jumkar Tapi, jangan dibiasakan ya kan? Seharusnya gitu Betul, betul, betul Bilangnya UTV padahal masih mandi Supran Dana, Dana Menis Capek juga ya Panas-panas gini, ziarah kubur Gak gimana, lu gak merobadon Makanya tuh Pas, berarti Memang kayaknya Harus ada lah ziarah itu ya Enggak mengingat kematian lah Pas pula ya kan? Sejarah tempat bilik ya kan? Pas, ada undangan Ada makanan gak dikira-kira? Aku kalo bilik Gak ini, gak ragu kita Gak aman lah berarti? Aman Pakan siang? Gak Insyaallah ada Gak ada makanan Gak cemilan pun ada lah ya kan? Minuman dingin-dingin dikit Panas-panas sekali ini ya kan? Banyak lah Enak lah kita nanti ya Dahlah Kayaknya ada yang datang nih Apa yang mau dibahasikan nih? Kira-kira Ada sih ya, anda pengen ngumpul aja Terus kita Cerita-cerita Entah anda punya salah sama kalian semua Assalamualaikum 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 Masuk ya Masuk Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Boleh duduk? Boleh duduk An? Boleh boleh Oke Assalamualaikum 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 Sambungan ya Iya Dengok aja lah Dari mana kalau lama kali? Aduh maklum lah ya kan? Tapi temennya dia Ada acara dikit Acara keluarga Dia tadi jenguk ini Ke apa namanya? Jarah kubur dia Aduh Ya kan Boy? Apa jarah? Untang-untang ini mau Ramadan Ya Tidak itu Eh Kita-kita aja nih? Semua sih udah undang-undang Cuman Yang datang baru ini Mungkin yang lain gak bisa hadir Ada apa pikiran ya? Apa cerita? Ya belum tahu Belum ada kabar sih Ya coba ini gak ditelepon dulu Mana tahu Ditelepon dulu Ditelepon dulu Ya Ya Tapi katanya Mau ngumpul Ya Sebelum Ramadan Gimana nya? Ya juga ya Ya Tapi kira-kira Kalau sebelum Ramadan gini Ada gak ada yang ngumpul-ngumpul? Memang khusus gitu? Enggak Kalau di masyarakat ini memang kebiasaan Maksudnya Memang harus ngumpul gitu Iya Kalau gak ngumpul kayaknya kurang cocok Kita rasa Kayaknya harus ada aja ngumpul kita Kayaknya Ngumpul ya kan? Makan-makan Ada yang minta maaf Atau Menyuncikan diri gitu Sebelum Ramadan gitu Oh gitu ya Ada makanan juga Anne Broden? Gak ada Makan-makan Kan lucu kan? Makan-makan namanya Ya nanti itu Gampang itu kawan Oke kawan-kawan Kita nanti kan Oke Jadi Cerita ini apa kita ngumpul nih? Kalau Ini Gak ada Anu pengen berbagi cerita aja Ya kita pengen ngumpul aja Oh Biar ngumpul aja gitu ya? Hmm Kan udah lama kan gak ngumpul kita Pas nih lah Berarti Pas-pasan dengan Sebelum Ramadan Jadi kita ngumpul Hmm kan? Biar Ramadan nya itu Dijalani Enak gitu Sering Sering aku Pas pula makan siang nih Aman Lumayan Lepas makan siang lumayan Gimana bang Bir? Pikrah? Bang Padil? Gak ada? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada urusan Katanya Sibuk aja Banyak urusan Biasa Pikrah belum tau nih Belum ada kabar Pikrah juga banyak urusan juga dah? Belum tau Belum ada kabarnya Lagi nunggu nih Memang kalau orang-orang Besar kayak gitu ya kan? Lagi sibuk Dekat Ramadan ini Banyak job-job Yang tiba-tiba gitu Panggilan ya Yang sana sini Jadi dia Kerjanya itu Dipanggil Ada gitu ya? Padahal apa kerjanya? Ya gak tau lah Apa ada dikerjain Apa ada dikerjain Penting bisa makan aja dia tuh Sama ya Aku juga ya Jadi kenapa Antum Zarah tadi? Sebelum ke sini Ya Tapi itu kan Kebiasaan gitu ya kan? Kan disilahnya Siapa yang biasain? Ya Masyarakat lah Karena kan ikut-ikut juga Ikut siapa Antum? Adat masyarakat kayak gitu Yang ikuti Zarah ke siapa? Ya inilah Kakek, Nenek, Anak Oh Itu Kan Sekalian menyambut bulan Ramadan Tapi Tapi memang khusus Pas mau bulan Ramadan itu aja jarangnya? Harus gitu lah Biasanya Gak 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 tau orang ini Kasih paham Gini Biasanya gak memang harus gitu Iya Tapi Kalau hari itu Biasanya ada jarang Hmm Gitu Ada gak itu Ninya ya Dasar nih Atau Contoh kan gak itu sih? Kami gak tau Kami nengoknya itu Anda nengok masyarakat kayak gitu Tengok 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 Ada nih baiknya ya kan? Menurut Anda ada baiknya Apa baiknya? Ya mengingat kematian kawan Jadi sebelum kita Ramadan itu kita mengingat kematian Jadi makin fokus dia Ramadannya Nah Jadi kita mau sabah diri Bro Nah itulah dia mau sabah Iya Jadilah baik Harus itu deh ya Harus ingat kematian dulu ya kan? Kita gak siapa yang tau kawan Setelah Ramadan gak ingat mati lagi ya Iya Happy aja ya Ya kadang gitu dia Ada Apa Sebagian orang-orang gitu ya kan Sebagian kita Gitu Pas mau Ramadan Masya Allah semangat ampun ya kan Iya Setelah Ramadan Ya kembali ke setelan pabrik gitu Setelan pabrik ya Kembali ke awal dia Sebelum Ramadan gimana Pas Ramadannya aja berubah Nampak Tapi kan setidaknya Walaupun di Ramadan kan dia tetap berubah Iya Tapi pada dia gak berubah ya kan Waktu Ramadan Ya gitu lah Karena akikat Ramadan itu kan Gini gini Jadi ya Sebenernya Akikat Ramadan itu Memang bagus Dia berubah saat Ramadan Tapi ya Jangan pas Ramadan aja gitu Kalau dia udah berubah Pas Ramadan ya Kenapa gak dilanjutkan gitu Perubahannya Toh dia berubah Perubahan yang baik Bukan perubahan yang buruk kan gitu Udah habis pula eventnya ya kan Masa dia udah berubah jadi baik Eh balik lagi ke yang buruk Kan Ya rugi gitu Iya Rugi Sayang juga ya Sayang Ibaratnya dia Satu bulan nih Full Full ibadah gitu kan Ya Dari 12 bulan Sebelas bulan yang lain Dia maksia terus gitu Ya kan Rugi Sayang gitu Ya kenapa Perbuatan baiknya tadi Di bulan Ramadan Gak dilanjutkannya Sampai setelah Ramadan Kalau bisa seumur hidupnya gitu Sampai dia meninggal Tetap istiqomah Biar konsisten gitu ya Iya Ini Ngomong-ngomong tadi Kenapa bilang Landasan-landasan gitu Kalau jarak kubur sebelum Ramadan Kenapa emang Ada salahnya Kan gak salah Mungkin gak salah kan Nah itu baik Mengingat kematian Gak salah Tapi mengkhususkannya itu Ketika datang Pas mau datang bulan Ramadan Kita ziarah kubur Itu baru yang tidak tepah Gimana Pengkhususan itu perlu Perlu Ada dalil Ada landasan disitu Kenapa ya Kenapa harus Pas mau bulan Ramadan Kenapa gak di hari biasa Kenapa gak Yaudah Satu sawal kita ziarah kubur Nah asalnya kan gitu kawan Misalnya nih Hari biasa juga jarak Tapi Itu jarak rupanya hari biasa Gak pernah Ya kan Misal Ada bisa juga kan Jarah juga Tapi kan Kalau Ramadan itu Kayak sebuah kewajiban gitu Kayak sebuah keharusan Nah jarak nih Nah itu dia yang anggapan Itulah dia pengkhususan itu Oh gitu dia Maksudnya pengkhususan gitu Pengkhususan itu itu perlu Dalil Perlu ada landasan Landasan yang memang Contoh Membenarkan bahwasanya Ya memang ada gitu Syariat atau sunnah Yang mana ketika bulan Ramadan datang Itu kita harus ziarah kubur Tapi kan memang ada dalil Tentang ziarah kubur Iya gak Ada Ziarah nabi aja gak larang kok Ziarah kubur Itu dia ya Orang ini Itu lahirannya kita Memang gak ada Memang Memang ada dalil ziarah kubur Ada nabi Nabi menyuruh kita ziarah kubur Untuk ngiat kematian Tapi nabi gak bilang ziarah kubur Pas mau Ramadan Gak ada Ada dari biasanya disitu Salahnya disitu Jadi Tapi kan banyak tuh Beberapa hal Yang biasanya Dikhususkan sebelum Ramadan itu Kan banyak juga Masih banyak kok Bukan diarah kubur aja Iya Apalagi Rez Misal orang mau mandi nih Itu apa namanya itu? Mandi Mandi kembal Mandi kembal Biar ilang sialnya gitu Iya Biar Mersih Biar presu nyamu Ramadan gitu ya Menolak bala Menolak bala Menolak bala Ya itu tadi Itu harus kita teruskan nih Anggapan-anggapan yang Kayak gitu kan Amalan-amalan itu Ya mesti kita cross check gitu Ini betul gak nih sih Amalannya Yang kita lakukan Kita tau semua sih Persiapan untuk Ramadan itu penting memang Tapi kan lebih penting itu Persiapan dari segi ibadah gitu Nah dari segi ibadahnya harus kita perhatikan juga Jangan asal aja Iya juga Iya kan Jadi persiapan menyambut Ramadan Seperti yang dibilang Bang Billy tadi Itu penting Tapi Ya lebih penting apakah Amal-amal yang kita lakukan Untuk persiapan itu Betul-betul diseretkan atau enggak Nah itu dulu diseretkan dulu atau enggak Apakah cuman ya kebiasaan tradisi Di masyarakat gitu ya Enggak ada dalilnya Dan malah Kadang-kadang itu menyelisihi gitu Jadi itu misalnya menyelisihi apa Iya enggak Enggak menyelisihi Maksudnya ada sebagian Kayak misalnya gini lah Ya kan Kayak tadi ada dibilang mandi ya kan Mandi sebelum Ramadan Di beberapa daerah malah Mandinya itu Itu dilakukan di tempat terbuka Di sungai misalnya Di sungai campur baur Nah disini menyelisihi syariat Ada campur baurnya gitu Jadi ibaratnya kita ingin nih Misalnya kan Niat orang-orang yang mau mandi nih kan Wah ini berpahala gitu kan Berpahala mendapatkan Ini sebelum Ramadan nih Menyambut Ramadan gitu Malah Karena ada campur baur disitu Adanya Apa Ya mandi di tempat terbuka Mungkin aura tidak terjaga gitu kan Malah menyelisihi syariat Enggak dapat gitu nya Enggak dapat Kebaikan yang diharapkan itu Malah menjadi keburukan Gitu Apalagi tidak ada dalilnya gitu Tidak ada dasarnya gitu Itu apa kita kerjain amalan yang gak ada Dasarnya sih Kita capek Pahala Gak tahu Yang ada dalilnya aja Kalau kita gak ikhlas Pahala bisa jadi kita gak dapat Iya Apalagi yang ada Yang gak ada gitu kan Itu sih Jadi mesti ya Berhati-hati gitu Berarti ini salah nih? Ya secara pengkhususan tadi salah Misalnya kayak ziarah kubur tadi Jadi ziarah kuburnya gak salah Ziarah kuburnya gak salah Pengkhususan di sebelum Ramadan harus ziarah Itu yang salah gitu Iya Tapi kalau misalnya dia kebetulan gitu ya Kebetulan Ya cuman Misalnya pas di Ramadan Pas itu pulang waktunya Bisa ziarah Misalnya kayak Orang-orang luar kota tadi Baru itu pulang Baru pulangnya Ramadan tuh baru pulang gitu kan Pulang merantuk Ngomong-ngomong saya Dia berziarah kubur gitu kan Ya mungkin kebetulannya Dia bisa disitu gak apa-apa Itu gak masalah Kayak gitu Tapi kalau misalnya dia nih 24 jam 7 hari 1 bulan 1 tahun penuh Dia di daerah itu aja Ya kuburan orang tuanya Misalnya juga kan Juga di daerah situ Dia ada waktu sebenarnya Waktu ruang Untuk berziarah Kubur gitu kan Di waktu-waktu yang lain Tapi dia malah mengkhususkan Pas di Ramadan gitu Biar apa ya Ini bulan Ramadan Kita berziarah Bahkan ada anggapan-anggapan gitu kan Yang tidak benar Bahasanya Ruh-ruh itu katanya itu Ruh-ruh yang di Kubur tadi Dikembalikan gitu Dikembalikan Biar di ziarahi Sebelum Ramadan Pas dia Nanti misalnya 30 syakban gitu kan Mau masuk ke Ramadan Nah itu diangkat lagi ke langit gitu Kayak gitu ya Itu kayak Biar motivasi Ini selagi ruhnya ada Ya lah ziarah gitu Padahal Gak ada gitu Gak bener ceritanya itu Yang ada malah Setan-setan di belum dulu gitu Gari Sabar Karena paham Cuman Gari Misalnya penyimpangannya Kayak yang biasa terjadi di masyarakat gitu Ya Yang kita anggap biasa gitu Masya Allah Ngobrol kan enak ada Ah gini lah kawan Memang aku paling paham di dunia ini Biar gak seret kali akhirnya ya kan Ini gak kering kali kita ngomong Jadi kami Kami juga Oppressed gitu Sebelum Ramadan Laper Gitu Jadi itulah Jadi Ya amalan seputar Apa Anggapan ya Kebiasaan-kebiasaan Di masyarakat itu Yang terjadi Atau yang kita Ini kan Kita lakukan gitu Padahal Banyak yang melakukannya gitu Kita anggap Karena banyak yang melakukan Ini benar gitu Istilahnya kan Mungkin kita anggap Oh dia ini punya Tuntutan gitu Punya apa namanya Istilahnya Kalau bahasanya punya dalilah gitu Ngapa dia melakukan gitu Ya Apalagi kan orang-orang tua dulu ya kan Yang mulai gitu kan Berarti jumlah Apa namanya Banyaknya orang yang melakukan itu Bukan dalil juga lah ya Untuk Melakukan suatu amalan ya Ya bukan Kita Kita melakukan suatu amalan itu Bukan berdasarkan Banyaknya orang yang Mengikuti Atau melakukan amalan itu Bukan tanda itu benar juga Iya Bukan yang Bukan berarti Yang banyak itu benar Bukan berarti Yang mayoritas itu selalu benar gitu Bisa jadi Yang minoritas itu yang Benar gitu Karena kan Kami kan di kampung-kampung ini Kalau ada yang acara-acara gitu Kami ikutlah Kan sebagai pemuda nih Ya kan Kami menyemarakkan gitu Nanti kan gak enak juga Dibilang orang Mak Ini udah Memisah dari masyarakat Ya gak pernah jarah gitu Gak enak gitu Kayak di bilang orang Itu juga memang masalahnya Karena udah mendara daging gitu Iya udah mendara daging Dan Ya kita lebih Ini loh Lebih gak tahan dengan omongan manusia gitu Lebih Lebih gak tahan Ah nanti dikatain gitu kan Dianggap gak Gak friendly atau gak Ini gitu kan Jadi ya kita Terpaksa ikut gitu Tadam Tadi Jumlah Suatu Jumlah orang yang mengikuti Atau mengerjakan amalan Itu gak menjadi patokan Bahasanya amalan itu benar Bisa jadi yang Sedikit Tapi memang benar gitu Dan dia memang mengerjakan yang benar Itu yang benar Makanya Allah Allah SWT bilang itu di surah Al-Mulk Aliyya buluakum ayyukum ahsanu amalan Bukan paling banyak Bukan aksaru amalan ya Allah mengatakan ahsanu amalan Amal yang paling baik gitu Bukan aksaru amalan Bukan amal yang paling banyak gitu Jadi bukan Bukan kita berarti banyak-banyak beramal Tapi kalau gak Memang bagus kita banyak beramal Tapi kalau gak ahsan dia Kalau gak baik dia amalan tadi Kita gak ini Amal kita sia-sia gitu Bagaimana cari amal yang baik itu? Nah kalau amal yang baik itu Tafsirnya itu Disebutkan bahwasanya Ahsanu amal itu Adalah ikhlas yang pertama Ikhlas itu ya ikhlas Kepada Allah SWT Kita mengerjakan itu Hanya kepada Allah Untuk Allah gitu kan Tidak riyah gitu kan Dan yang kedua itu Mutaba'ah Mutaba'ah atau itiba Nabi SAW Mengikuti Nabi SAW Kenapa mengikuti Nabi? Ya karena Al-Quran syariah itu diturunkan kepada Beliau Jadi kalau gak Nabi yang kita ikuti Siapa lagi Mencontoh beliau lah ya Hmm Harus mencontoh beliau Jadi yang kami lakukan tadi Gimana lah itu? Kami udah ziarah tadi ya kan? Ya udah Ya udah ziarahnya kan gak masalah Yang penting Next next time nya Antum ini Setelah berubah nih Antum dalam ziarahnya Ya ziarah Ziarah ingat mati Eh kurangin ziarah Maksudnya Ubah-ubah waktu Jangan dikhususkan Jangan dikhususkan Jangan dikhususkan Ini kan inilah contoh Kalau kita gak tau nih kan Hmm Jadi apa aja kira-kira Yang namun betul-betul Yang misalnya salah gitu Di kalangan Apa? Yang salah tapi Beredar di kalangan masyarakat gitu Ya itu tadi Misalnya kayak Apa? Tradisi tadi ya ziarah kubur Ini yang paling-paling sering kita lihat nih Ya Setelah lihat Fenomena ya kan Biasanya Bahkan masuk-masuk TV itu Fenomena Kalau mau Ramadan tuh Kuburan rame jadinya Bersih gitu kan Dibersihkan Jual bunga rame gitu Jual bunga Jual nyekar gitu kan Istilahnya Ada lagi ya Kayak tadi mandi Baik itu ya Dia mandi Secara ya Di rumah dia Tapi Kayak ada ramuan khususnya gitu Entah pakai bunga ini Bunga itu gitu Airnya gak air mandi biasa Kembang Kayak mandi kembang gitu dia Dan memang niatnya memang Khusus nyambur Ramadan gitu Ngesuci kendiri Iya Ya mungkin Kayak tadi ada Menolak bala mungkin ya kan Jadi Buang sial Bersih semua Padahal ya Gak disitunya gitu Gak secara fisiknya gitu ya Tapi hati kita sebenernya Perlu dipersiapkan Batin ya Batin kita juga perlu dipersiapkan Perbanyak istipan gitu kan Buang-buang dari penyakit hati Kemudian ada juga Kayak tadi Makan-makan sebelum Ramadan gitu kan Ini tadi niatnya Ini makan-makan nih Lo 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 Aduh gimana Ini kita makan-makan nih Gimana Kan ini baik Oh ini baik Baik kita silaturahim Niatnya Niatnya untuk khusus menyambur Ramadan gitu Salah lagi Jadi jangan dikaitkan gitu Oh jangan dikaitkan sama Ramadan Jadi Ini Antum khusus kan gak nih? Enggak Enggak Apaan kumpul-kumpul nih kan Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Makan-makan sekalian Siap itu Minta maaf Minta maaf sebelum Ramadan Lah Jadi bulan-bulan sebelumnya kemana aja gitu kan Gak minta maaf gitu Kenapa Harus di bulan Ramadan Kenapa harus Pas menyambut bulan Ramadan gitu Minta maaf Ya kan Biar istilahnya Biar Terhindar dari sifat dendam Tahap pairi dengki gitu Biar istilahnya Kalau Ramadan tuh Bersih gitu hati kita Ya Memang Di satu sisi itu mungkin ada Benarnya Cuman kan Kita punya salah Ketika-tika punya salah Ya kita harus segera minta maaf gitu Dan Allah mencintai Orang-orang yang suka Memberi maaf gitu Memberi maaf Dia meminta maaf juga Cepat gitu kan Jadi dia gak nyimpan dendam Kenapa misalnya nih Udah lama nih Setahun tuh biasa nunggunya Setahun gitu kan Kenapa nunggunya pas mau Ramadan gitu Pas hari raya Pas hari raya Iya Gitu Mungkin hari raya tuh lah Semua orang memaafkan Iya Padahal malamnya ribut lagi Kadang terjadi kayak gitu Sering gitu kan Bahkan Gak usah nunggu malamnya Mungkin setelah itu beberapa jam Setelah itu ribut lagi gitu kan Bisa aja gitu Bisa aja gitu Jadi iya gitu Harus kita Ketahui juga gitu kan Amalan-amalan Ya apa sih sebenarnya yang Betul-betul disyariatkan Se-apa Untuk menyambut Ramadan ini Gitu Oke Jadi jangan dikait-kaitkan Gitu Ini kebetulan Kebetulan kan Ini gak ada niat menyambut Ramadan Gak ada lah Gak ada lah Kita makan lagi Enak nih Ini mana beli Ini Apa Ini Ini Biasanya Ini Biasanya 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 Momen-momen Mau Ramadan Sya Allah Nanti Setelah Ramadan banyak tuh Udah gak? Iya Mudahan aja Aku dapat Dari Selamat Selanjutnya 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 Awana � troops Terima kasih Bahaya Belum dingin tadi Video Setelah